Anak Vanessa Angel dan Febri Andriansyah, Galaskai menjadi salah satu korban selamat dalam kecelakaan tunggal yang menewaskan orang tuanya. Galap mendapatkan luka ringan di tubuhnya yang kemudian mendapatkan perawatan di RSUD Kertosonongan, Jogjawa Timur. Saat diobati, anak Vanessa tersebut tampak merengek dan memanggil sang mama. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram Admei Mometsos, terdengar teriakan Galas saat memanggil ibunya saat hendak dirawat oleh petugas medis RSUD. Tapak tangan kiri anak sematawayang Vanessa itu diperban. Ia mengalami luka ringan, yaitu memar pada kepala. Galas berada di pangkuan seorang wanita yang memakai jaket merah marun dan sejumlah petugas medis merawat lukanya. Tak lama, Galaskai menangis dan memanggil ibunya dengan sebutan mama. Hal ini langsung menjadi sorotan warga net dan mendoakan kesembuhan gala. Gala sendiri sempat diurus oleh Crazy Rich Surabaya, yaitu Tom Liwafa dan istrinya Delta Hesti. Ia meminta masyarakat untuk berhenti menyebarkan foto anak Vanessa Angel dan Bibi tersebut. Diketahui, mobil yang ditumpangi Vanessa Angel dan suaminya mengalami kecelakaan di kilometer 672 tol Jombang Mojokerto pada Kamis Siang. Akibat kecelakaan itu, Vanessa Angel dan Bibi Ardian Syah tewas di lokasi kejadian. Sementara anak mereka, yaitu Galaskai, selamat dalam peristiwa naas itu. Babysitter serta sang supir, yaitu Tubagus Jodi, juga selamat. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax